Pasca dilonggarkannya PSBB, kehidupan wisata kembali bergeliat. Sejumlah aktivitas dengan penerapan tatanan hidup baru mulai dijalankan, termasuk bisnis perhotelan yang kembali dibuka dengan sederet persyaratan. Rian Fernando dan Arif Yunan akan mengajak Anda mengintip di balik kesibukan mengelola hotel di masa pandemi dalam segmen Sehari Menjadi. Setelah beberapa bulan tidak beroperasi, akhirnya sejumlah hotel kembali dibuka secara bertahap. Tak hanya sekedar melayani para tamu, namun serangkaian protokol kesehatan dan kebersihan harus ditegakkan. Lalu, apa saja tugas berbeda yang muncul sepanjang pandemi ini? Kalau pertama kali, harus apa dulu yang bisa saya ketahui? Ya, sebagai layanan utama bisnis hotel, hal terpenting yang harus dilakukan adalah pembersihan kamar. Semua peralatan yang dipakai di dalam hotel harus steril dari bakteri maupun virus. Semua petugas juga wajib menggunakan sarung tangan, masker, dan face shield. Nah, saat membersihkan kamar, kita pisahkan dulu spray dan sarung bantal yang telah digunakan. Melepasnya harus dalam kondisi terbalik ya, agar bagian luar tidak tersentuh lagi. Pelindung tambahan juga dipasang. Ini kan bisa menempel droplet nggak sih ke bantal? Karena kan ngeri juga sebetulnya. Jadi kita ada covering lagi ya. Ini kita ada hero protector namanya. Oke. Oh iya. Semua perangkat yang sudah digunakan langsung masuk troli kain kotor dan akan dicuci oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan hotel. Membersihkan satu unit kamar butuh waktu sekitar 30 menit. Terbayangkan kalau seluruh unit harus dibersihkan, makanya semua pekerjaan harus dilakukan dengan efisien. Saat ini dari total 271 kamar, 150 diantaranya sudah dioperasikan kembali. Wesss. Lumayan percobaan pertama bisa. Kelihatan, suka ganti sempernya di rumah. Tapi ini bahannya halus bro. Oke. Jadi kalau pasang bantal ini harus tetap dalam kondisi fluffy. Tadi saya mau tekan-takan maksudnya biar rapi. Cuman nggak boleh ternyata ya. Harus tetap dalam bentuk yang ditidari. Nah itu baru pas. Ini udah oke. Wah elah masang bantal aja ada SOP-nya ya. Astaga. Lalu bagaimana dengan penak-penik barang di dalam kamar? Semuanya harus didisinfeksi. Mulai dari telpon hingga semua benda di toilet. Mulai dari pintu toilet, keran wastafel, sampai dudukan toilet. Sebelum kamar ditutup setelah dibersihkan, kamar harus disterilkan dengan air diffuser. Kini status kamar pun sudah menjadi VCI, alias Vacant Clean Inspected, yang artinya siap pakai. Lalu bagaimana dengan kamar yang tidak dioperasikan? Kamar-kamar ini akan dibiarkan terbuka untuk menjaga sirkulasi udara. Semua kasur juga rutin dijemur, agar terpapar matahari, agar tidak lembab. Kasur yang lembab bisa jadi sarang tungau dan jamur loh. Nah, sepanjang pandemi, pekerjaan bersih-bersih harus diulang berkali-kali sehari. Misalnya, membersihkan lift dan pembel-tombolnya, serta mensterilkan pegangan tangga di sepanjang lantai, juga seluruh bagian lobi yang paling sering kedatangan tamu. Di masa new normal, sejumlah tambahan fasilitas juga wajib disediakan bagi tamu. Di antaranya, masker dan pilihan menu untuk sarapan. Mengapa? Karena sepanjang pandemi, sarapan dengan konsep buffet untuk sementara ditiadakan dan diganti dengan room service, di mana makanan akan diantar ke kamar-kamar. Maka tugas bagian food and beverage juga banyak perubahan nih. Pesanan makanan tamu dapat digantungkan di doorknob atau pegangan pintu. Dan, di pagi harinya, makanan sudah tersaji. Sampai servis. Selamat pagi. Iya, sudah dengan protokol kesehatan. Makanannya sudah kami siapkan. Terima kasih. Sudah, sudah sesuai dengan pesanan. Sudah, sudah sesuai dengan pesanan. Selamat menikmati. Selamat pagi. Memang, ada sebagian tamu yang merindukan konsep buffet saat menginap di hotel. Kalau untuk kondisi seperti ini, misalkan breakfast hari ini kan saya di box nih. Memang sudah SOP dari hotel. Selama pandemi sih, saya lebih setuju yang seperti ini sih. Mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Untuk santap siang, tamu masih bisa memilih aneka sajian dan akan diantar langsung ke meja restoran yang sudah direservasi sebelumnya supaya tidak melebihi kapasitas. Dalam kondisi new normal yang baru, di restoran, hotel, sebetulnya mirip-mirip saja. Selain dibedakan jarak, ada tambahan lain yakni sneeze guard. Jadi, kalau memesan tetap bisa langsung. Tapi bedanya dari pelindung ini supaya menghindari adanya droplet dari pengunjung yang sedang memesan. Semua bantuan siapkan dulu. Nah, hari ini kami akan memasak bagi para tamu yang sudah memesan dine-in. Menunya, nasi liwat spesial. Protokol kesehatan di dapur jelas sangat ketat. Face shield, cek. Masker, cek. Sarung tangan, cek. Ini yang saya suka kalau lagari di dapur. Mau pakai masker juga, wuh. Wangi, bro. Sumbu saya enak ya. Waduh, sangat terngiler. Anda ngiler? Saya sudah. Peralatan makan pun digunakan yang sekali pakai. Untuk meminimalisir kontak antar tamu. Dan satu yang pasti juga kita tidak boleh menyentuh bagian-bagian lain seperti bagian meja depan, samping. Tidak. Karena kita juga harus menjaga steril untuk kepentingan tamu-tamu kita. Bon appétit. Setiap pengunjung juga diberi jarak sekitar 3 meter per meja. Satu meja juga diperuntukkan bagi satu pengunjung saja. Lalu bagaimana dengan fasilitas lainnya? Seperti gym dan kolam renang. Setiap pagi, alat-alat kebugaran dibersihkan dan dipastikan kinerjanya termasuk menambahkan pelumas secara berkala. Mesin untuk sirkulasi air di kolam renang juga dinyalakan seperti biasa. Agar tidak muncul lumut di tepian kolam. Kalau ngeliat gini jadi kangen berenang. Tapi untuk sementara memang masih belum disinkan untuk berenang. Tapi maintain, kita harus dilakukan. Sederhananya membersihkan dari daun-daun yang jatuh. Di masa pandemi, hotel juga wajib memastikan kondisi tubuh tamu benar-benar sehat, serta riwayat kesehatan dan perjalanannya tidak beresiko. Selalu jaga jarak fisik dengan staff hotel, serta selalu menjaga kebersihan lingkungan. Tamu hotel juga bisa berperan aktif, melaporkan diri pada petugas hotel, bila merasa kurang enak badan, atau saat melihat orang lain menunjukkan gejala tidak sehat di kawasan hotel. Jadi, sudah siapkah Anda kembali bepergian? Tetap disiplin tinggalkan protokol kesehatan ya! Tim Liputan Trans7